Kita lanjutkan pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen Pembahasan tentang fungsi pengawasan atau controlling Fungsi-fungsi terdahulu yang telah kita bahas tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan atau controlling Dimana dengan pengendalian atau controlling ini Proses pemantauan aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana Sebagaimana yang telah direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti Sementara standar merupakan pedoman atau tolak banding, tolak ukur yang ditetapkan Sebagai dasar untuk pengukuran kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya, kualitas Secara kualitatif maupun kuantitatif, standar merupakan pernyataan mengenai hasil yang diharapkan tepat, eksplisit, dan formal Dapat didefinisikan bahwa pengawasan atau pengendalian merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan, organisasi, dan manajemen akan tercampai dengan baik Dimana konsep penentapan standar, pengukuran kegiatan, dan tindakan korektif Ini berkaitan dengan aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan hasil dibandingkan dengan rencana kerja standar Fungsi kontroling, pertama mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin Disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam pengawasan Yakni dengan pemberian sanksi yang sewajarnya terhadap penyimpangan yang terjadi Kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan Lalu mendinamisasikan organisasi dengan kontrol ini Maka diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan Sehingga unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien Yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab Dengan adanya pengendalian dari pihak manajemen Maka karyawan diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya Jenis kontroling Pertama, metode pengendalian umpan maju atau mengantisipasi masalah sebelum terjadi Yang kedua, metode pengendalian berjalan atau bersamaan Mengelola masalah saat terjadi masalah Dan tiga, metode pengendalian umpan balik Mengelola masalah setelah terjadi Kita lihat proses kontroling Pertama, menetapkan standar dan metode untuk pengukuran prestasi Selanjutnya, pengukuran prestasi dan kinerja yang nyata Lalu diikuti dengan membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan Akhirnya, mengambil tindakan jika diperlukan Terutama apabila prestasi di bawah standar Sistem kontroling organisasi Pertama, mengendalikan keluaran Meliputi ukuran kinerja baik dalam keuangan Maupun sasaran organisasi dan anggaran operasional Pengendalian perilaku, behavior Behavior ini meliputi supervisi langsung Manajemen berdasarkan sasaran Menerapkan aturan dan prosedur operasi standar Dan yang terakhir, pengendalian kultur Atau budaya meliputi nilai, norma, dan sosialisasi Ciri-ciri bahwa kontroling itu berjalan dengan efektif Pertama, akurat, tepat waktu, objektif, dan komprehensif Dipusatkan pada titik pengendalian strategis Ekonomis Realistis dari organisasi Fleksibel Sesuai dengan perspektif dan operasional Lalu diterima oleh anggota organisasi Tahap-tahap proses pengawasan Pertama, penetapan standar pelaksanaan Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Lalu selanjutnya pengukuran dari hasil yang dikerjakan Pembandingan prestasi dengan standar Dan pengambilan tindakan koreksi Penetapan standar Standar merupakan satuan ukur yang digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil Dengan melihat tujuan, sasaran, kuota, dan target Secara khusus, standar berkaitan dengan target penjualan, anggaran, market share, margin keuntungan, dan contoh lainnya adalah sasaran produksi Tiga bentuk standar secara fisik berupa kuantitas dan kualitas produk Berupa moneter berkaitan dengan biaya dan lamba Dari sisi waktu, kecepatan melakukan produksi Tahap yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Beberapa pertanyaan yang digunakan berkaitan dengan pengukuran ini How often, setiap jam, setiap hari, atau setiap minggu Seberapa sering kita melakukan pengawasan What form, laporan tertulis Inspeksi visual melalui telepon Dan who, siapa yang melakukannya Manager atau staff departemen Pengukuran ini harus dilakukan dengan konsep yang mudah dilakukan Tidak mahal dan dapat diterangkan kepada karyawan yang menjadi objek pengawasan Selanjutnya, ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan Merupakan proses yang berulang-ulang secara terus menerus Dengan cara pengamatan atau observasi Laporan-laporan Baik secara lisan maupun tertulis Ketiga, metode-metode otomatis Dan inspeksi pengujian atau tes Dengan pengambilan sampel Selanjutnya, tahap keempat Perbandingan prestasi dengan Standar dan analisis penyimpangan Dimana di dalamnya ada tahap paling kritis Tetapi mudah dilakukan Kompleksitas Dimana saat menginterpretasikan adanya Deviasi Atau penyimpangan Dan yang terakhir, analisis Mengapa penyimpangan itu terjadi Yang terakhir, pengambilan tinggal tindakan koreksi Tindakan koreksi bisa berupa Perubahan standar Pelaksanaan yang harus diperbaiki Atau kedua-duanya Yang kedua, mengubah standar mul awal Yang ketiga, mengubah pengukuran pelaksanaan Frekuensinya apakah lebih sering Atau kurang sering Lalu, mengganti sistem pengukuran Dan yang terakhir, mengubah cara Analisis dan interpretasi Pentingnya pengawasan Faktor-faktor yang menyangkut pentingnya pengawasan Adalah perubahan lingkungan organisasi Lalu, jauh peningkatan kompleksitas organisasi Kesalahan-kesalahan yang terjadi Dan berbagai kebutuhan manajer Untuk mendelegasikan kewenangan Ada tipu controlling yang dipahami Pertama, pengawasan pendahuluan tadi Feed forward count Atau berarti juga pengawasan yang Diawali dengan analisis awal Lalu yang kedua, pengawasan Concurrent Sambil berjalan Dan pengawasan umpan balik Feed forward control Berkaitan dengan steering control Yaitu pengawasan pendahuluan Dimana deteksi atau antisipasi masalah Atau penyimpangan dari standar Dan boleh dilakukan korektif Sebelum kegiatan selesai Pendekatan aktif agresif ini Berkaitan dengan kebutuhan efektivitas Bila manajer mampu mendapatkan Informasi akurat dan tepat waktu Tentang perkembangan lingkungan kerja Kedua, pengawasan concurrent Berkaitan dengan screening control Dimana pengawasan bisa dilakukan Dengan konsep iya dan tidak Baik dan benar Dilakukan selama kegiatan Berlangsung Dimana harus setuju dulu Sebelum kegiatan selanjutnya Jadi tahapan selanjutnya Hanya bisa dilakukan Jika tahapan sebelumnya Sudah dinyatakan Baik atau benar Faktor keamanan Menjamin ketepatan Pelaksanaan kegiatan Jadi pengawasan concurrent ini Dilakukan saat Proses sedang berlangsung Kontrol Pengawasan Umpan balik Mengukur kegiatan setelah selesai Penyebab penyimpangan Diaplikasikan untuk kegiatan yang akan datang Dan sifatnya historis Serta dilakukan setelah kegiatan selesai Kita lihat Ada 10 kriteria pengawasan yang efektif Yang mana aja Akurat Pengawasan akan disebut baik Jika akurat Mengawasi kegiatan Dengan benar dan real Yang kedua Tepat waktu Informasi dikumpulkan Dan dievolusi secara Cepat Bila ada koreksi Lakukan dengan segera Yang ketiga Pengawasan efektif Yaitu fleksibel Terhadap perubahan Link Keempat objektif Dan integratif Infonya mudah dipahami Lengkap Lalu yang kelima Terpusat pada titik pengawasan strategis Berkaitan dengan fokus pada aktivitas Dengan penyimpangan tertinggi Sehingga bisa fatal Jika tidak dilakukan perbedaan Realistis ekonomis Biaya lebih kecil Dari manfaat Realistis Organisasional Sistem harus cocok Dan harmonis Dengan kenyataan organisasi Yang kedelapan Sebagai petunjuk operasional Pengawasan mampu menunjukkan Mendeteksi dan mengkoreksi Yang kesembilan Koordinasi dengan Aliran kerja organisasi Tiap tahap pekerjaan Mempengaruhi kesuksesan Atau kegagalan operasional perusahaan Dan yang terakhir Diterima oleh seluruh anggota organisasi Sehingga mampu mendorong tanggung jawab Dan prestasi Demikian Pembahasan kali ini Tentang controlling Atau pengawasan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh